Saya, dalam perkawinan saya sama Randy, dari awal kalau kita ada masalah apa namanya rumah tangga ya? Saya 9 tahun menikah sama Randy, nggak mungkin masalahnya dulu jadi kita selalu... Terima kasih. Itu, walaupun saya hormati keinginan dari Pak Hakimnya ya, untuk meminta waktu untuk mediasi. Kita harus hormati hukum ini. Jadi saya juga, kalau proses seperti apa, mungkin kalau soal hukumnya bisa tanya ke Kak Hydra ya? Oke, berarti intinya dirimu tetap dengan putusan ingin pisah ya? Atau seperti apa? Jawaban saya tadi dia, di dalam ruang masina Mas Kasih. Meskipun Pak Randy sendiri memutuskan untuk mempertahankan rumah tangga. Lagi gimana? Soal tadi Bang Randy sendiri berniat untuk mempertahankan rumah tangga, tapi kalau Pak Randy... Tetap memotot untuk tutup dulu. Mungkin saya bantu jawab ya. Jadi kalau dari Pak Randy pasti usaha mempertahankan. Ya kan? Lazing dan wajarnya beliau memperjuangkan. Kalau boleh di sampai di sini, masih dengan keputusan yang sama. Jadi minta teman-teman menghargai suasana kebatinan lain-lain. Itu apapun yang dipilih nanti, support, kira-kira. Nah nanti untuk mediasi berikutnya ini, karena memang diwajibkan ada mediasi lanjutan. Selain pengadilan, itu tanggal... Tanggal 2 Agustus. Tanggal 2 Agustus. Oke. Nah ini begitu seharikatnya, Mbak, maksudnya tidak mau balik lagi gitu untuk mempertahankan gitu? Kalau untuk mempertahankan atau enggak, kita lihat WNC lah kan gitu kan. Hakim udah kasih waktu lagi untuk mediasi ke-2 tanggal 2 Agustus. Jadi kita lihat kedepannya bagaimana. Jadi tanggal 2 Agustus, kali ini bakal datang lagi, Kak? Hmm, kita lihat nanti kan bisa ada kosong. Oke, kali ini saya mungkin bisa mencerahkan kelasannya. Masih seperti apa? Selanjutnya temurnya. Jadi setelah maklumnya, siapa yang kamu rasakan sekarang? Masih ada rasa sakit hati kah? Atau seperti apa? Jujur saya masih bingung gitu ya. Karena saya pikir akan singkat prosesnya. Gitu, akan singkat. Tapi ternyata kan tadi prosesnya cukup panjang ya. Tadi nunggunya lama kan? Iya, iya. Jadi kalau masih bingung. Ya saya masih ke tanah perasaan saya, saya masih bingung. Ada permintaan maaf masih dari ke kakak itu secara khusus halaman? Atau seperti apa Kak? Kalau dibilang permintaan maaf sejak beliau awal sudah ada ya? Tapi kan kakak aja kan dituliskan. Sudah ada pertimbangan ketika putusan itu tetap dengan harta gonogini dan biaya hidup untuk anak sendiri sudah terfikirkan untuk itu sudah disiapkan? Enggak, kalau untuk itu kita bicara di mediasi dulu aja ya. Karena itu prosesnya kan masih belum lewat daripada mediasi. Jadi di mediasi dulu sih Pak. Oke. Belum dibicarakan hal itu. Belum dibicarakan hal itu. Sampai akhirnya alasan hari ini tetap dengan putusan itu sendiri. Karena memang sudah bulat dengan perpisahan itu. Itu apa yang membuat kali ini akhirnya mantep gitu untuk percaya. Sebenarnya saya sudah cerita di spill ya. Sebenarnya ibaratnya pikiran saya. Kenapa saya kalau dari story saya yang dari awal kan disitu kan jelas ya. Saya membukakan jalan gitu. Untuk mereka gitu. Tapi kan nyatanya beda. Ternyata hanya fantasi atau apa ya saya juga kurang paham. Sebenarnya saya dari awal ya tujuannya itu gitu. Masih jalan. Tapi kan ternyata berbeda gitu. Itu terjadi. Jadi kalau dibilang bingung saya masih bingung. Kabar Randy sendiri ingin menghapus tato sendiri yang... Kalau itu tanyanya sama dia ya. Aku enggak. Ibaratnya kalau dari saya sendiri. Saya memikirkan posisi saya dan kondisi saya satu. Mbak Lady mungkin melihat dari pihak sana sendiri pun juga sepertinya santai-santai aja mbak. Iya. Dari pihaknya Randy ya itu tanyanya sama dia sih gitu ya. Kak sorry kak pihak S masih santai aja kak. Gimana menurut kamu? Ya mungkin ya gitu. Cukup ya. Kita lanjut lagi apa yang menjawab. Kak Randy. Kak Randy sendiri. Anak-anak kan pasti kan kondisi rumah tangga sudah pisah ya. Dalam arti sudah tidak satu rumah. Ketika memberikan pengertian ke anak-anak. Menanyakan bapaknya sendiri itu seperti apa? Penjelasan. Penjelasan dari dirimu gitu. Ada nggak pertanyaan anak-anak dadinya kemana atau papanya kemana? Dia sempat memang sempat ada ya. Karena anak-anak sama staycation sama saya ya. Penjelasan sama-sama. Kenapa kok kita dibuangnya bisa-bisa. Karena dia juga weekend sama papanya. Jadi terus berarti berada hari sama saya sih. Adalah anak-anak ya. Menjelaskannya seperti apa kakak anak untuk mengerti? Karena memang dari awal Randy juga bekerja kan. Kadang memang kita juga bisa mengerti alasan itu ya. Berarti sudah ada kesepakatan secara pribadi walaupun belum di pengadilan. Dalam arti untuk anak-anak bisa kapanpun Randy ataupun Mbak. Walaupun hasil pasti kan jatuh ke Mbak Lady gitu. Tapi untuk anak-anak untuk berbagi dalam arti. Entah itu jalan-jalan, vocation ataupun seperti apa. Sudah ada kepikiran dari Mbak Lady boleh tidak menutup akses untuk anak-anak. Saya dalam perkawinan saya sama Randy. Dari awal kalau kita ada masalah apa pun namanya rumah tangga ya. Saya 9 tahun menikah sama Randy. Yang mungkin masalahnya baru jadi. Kita selalu masalah anak-anak. Kita gak pernah apa namanya. Apa ya kalau dibilang. Menyangkut bautkan anak-anak gitu. Jadi saya selalu gak pernah meributkan itu. Memang ya kalau dia lagi mau sama. Pokoknya ya silahkan. Misalnya kalian sama gitu. Masa hari ini kak Reddy jangan ngobrol bersama kak Isha. Ngobrol bersama kak Isha. Kalau enggak. Dibuatannya enggak. Kalau minta maafnya ada. Tapi kalau yang duduk berdua itu enggak. Yang paling memuatan kamu apa sih kak untuk sekarang. Yang paling menguasankan kamu. Menghadapi. Menghadapi kakas dalam. Ini saya dari awal kan saya bilang gini. Saya bilang gini. Itu sih saya masih. Mampelan diri saya. Kalau dibilang untuk anak-anak. Kesannya gimana ya gitu ya. Jadi ya. Saya hanya membela diri saya gitu. Selama ini saya. Selama ini. Kalau ini tapi di depan ini. Ya. Karena asal itu enggak suka. Oh kurang tahu deh. Tapi yang pasti. Itu bagian dari kompetan kita ya. Ya. Memang sesuanya. Di dalam tadi seperti atas mediasi. Karena kan akan ada agenda lagi ya bang. Untuk mediasi. Sebaiknya. Sebenarnya boleh juga. Sudah speaking mau lagi mediasi. Tapi kita menghormati. Daripada. Api. Pemintaan dari Pak Randy ya, untuk minta lagi untuk Pak Demo. Berarti kan ada dua kali keinginan, mungkin Randy dengan kekeh untuk seperti itu. Kakak juga gak mau lagi tersakiti kan? Pasti kan seperti itu ya, FHR harus dua kali mediasi permintaan dari pihak sana. Pak Randy sendiri penyikapi dengan dia bersifrasi itu seperti apa? Tadi apa yang membuat agama sih Bang Ezra mungkin agak menunggu atau memang prosedurnya seperti ini? Prosedurnya memang seperti itu, mungkin dari, ini bukan saya pribadi dari situ, mungkin dari Pak Remi-nya yang meminta, ada apa namanya, effort lebih lah. Banyak ini kan memang cukup bulat, tapi kita tetap, apa namanya, ke depan hari kan kita gak mengetahui ya. Soalnya bagaimana kita supportannya. Balik, untuk saat ini perasaan lega atau masih sudah lepas dengan, akhirnya masuk ke titik ini gitu? Iya, pasti masih bingung, ini setapa kali ya dari hidup saya. Itu ada di posisi seperti ini, jadi juga kualitasnya secara manusiawi saya masih bingung. Makanya saya selalu, kalau teman-teman semua tanya, apa gimana saya bingungan, doain saya. Kalau teman-teman saya, doain saya. Support sistem orang tua, semua keluarga seperti apa, Kak? Dalam kondisi seperti ini? ya, kalau keluarga mah basic ya, pasti mau yang terbaik. Salah-satunya yang terbaik itu, apakah memang menganjurkan untuk berpusat, kurang bisa menginaskan kelar. Terima kasih.